Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya So, di video kali ini Special review dan share Kembali konfig terbaru untuk kalian semua Di Gcam BSK 8.1 Yaitu konfig Skyline by Imposter Club Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan Gcam BSK 8.1 ini dan konfignya Jadi kita mulai dari awal Untuk step by stepnya Jadi kalian simak aja video ini sampai selesai cuy Selangkah awal kita tinggal aja Cek kamera 2AP di device kita masing-masing Menggunakan aplikasi yang namanya Kamera Compatibility Nah, aplikasi ini kalian bisa mendapatkan secara gratis Di dalam Play Store ya Gunanya untuk mengecek kamera 2AP di device kalian sudah aktif atau belum Kita langsung buka aja seperti ini Kemudian kita langsung klik start Dan kita tunggu prosesnya teman-teman ya Nah, jika seperti ini Tandanya hijau semua Artinya sudah aktif ya Untuk kamera 2AP di device kita cuy Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah Atau salah satunya silang merah Itu tandanya device kalian Belum bisa menggunakan Gcam Tapi kalau hijau semua seperti ini Kalian bisa menggunakan Gcam Oke, seperti itu ya Sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah mendownload file bahan-bahannya Yang ada di link deskripsi video Kalian tinggal masuk ke file manager ya teman-teman Di sini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita buka di folder download Dan ini dia bahan-bahannya Yang pertama ada MGCA9GV1ZFIXENG.APK Jadi ini file aplikasi Gcam-nya Dan yang kedua ini ada skylineconfig.zip Itu adalah file config-nya teman-teman Jadi langkah selanjutnya Kita tinggal install aplikasi Gcam-nya seperti ini Kita klik Lalu kita pilih install Seperti biasa Berhubung saya sudah install aplikasi Gcam-nya Kita tinggal buka aja aplikasinya teman-teman Seperti ini Jika sudah kita langsung aja menuju ke settingan Seperti ini Kemudian kita pilih menu paling atas sendiri Confix ya Ini dia teman-teman ya Kita klik Lalu disini kita pilih menu save Dan disini kita ketik bebas Gunanya untuk memancing folder MKC8.1 Di dalam file download kita Untuk menempelkan file config-nya So sekarang kita tinggal kembali ke file manager lagi Dan langkah berikutnya Kita tinggal ekstrak config-nya teman-teman Jadi config ini Kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di video ini Dengan nada bunyi ting ya Jadi kalian simak baik-baik videonya sampai selesai Oke sekarang kita tinggal klik seperti ini config-nya Kemudian kita pilih ekstra ke Dan disini kita isikan kata sandinya Jadi disini saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Karena password nanti akan muncul di pertengahan maupun di akhir video teman-teman Oke jika sudah kita isi Sekarang kita klik ok Dan ini dia hasil ekstraknya Skyline config Langsung kita buka Dan inilah untuk file config-nya Jadi disini ada 6 versi config dengan level kamera 2W yang berbeda-beda Dan format spesifikasi yang berbeda Jadi disini ada config yang non-AUX Dan ada config yang UW dan ACE Nah untuk config yang non-AUX sendiri itu adalah config yang digunakan Device yang belum support mode ultrawide Maupun mode video elektronik image stabilization atau video stabil Dan sebaliknya Untuk config yang UW dan ACE adalah config yang diperuntukkan Untuk device yang sudah support ultrawide maupun video elektronik image stabilization Seperti itu pengertiannya ya Lalu untuk perbedaan antara auto, JPEG, dan YUV Adalah perbedaan dari level kamera 2AP di device kita masing-masing Cara ngeceknya gampang banget Kalian tinggal buka aplikasi yang namanya kamera 2 prop Nah ini dia cuy Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga Secara gratis di dalam playstore Oke Sekarang kita tinggal buka seperti ini Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level di device saya Adalah level 3 Di bagian centang hijau atas ini ya teman-teman ya Jadi untuk level 3 sendiri Kita harus menggunakan config yang performatkan YUV Apabila centang hijaunya berada di posisi full Itu tandanya kita harus menggunakan config yang performatkan JPEG Seperti itu ya pengertiannya So sekarang kita tinggal kembali dan sekarang kita langsung menuju ke file manager lagi Kita tinggal copy untuk confignya teman-teman Jadi config ini boleh kalian pilih sesuai level kamera 2AP yang saya jelaskan tadi Tapi disini saya pilih semua karena ini hanya juga sebagai contoh Kita pilih semua Kita tahan Kemudian kita pilih salin atau potong bebas Disini saya salin Kemudian kita menuju ke memori perangkat atau file manager luar ya Lalu disini kita menuju ke folder download utama Ini dia Kemudian kita cari folder yang namanya Mgc8.1101.config Ini dia cuy Kita langsung klik seperti ini ya Untuk foldernya Kemudian kita tempel di dalam sini untuk confignya Seperti ini Nah Jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka gcamnya Dan untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Atau memunculkan config yang baru kalian masukkan tadi Kalian tinggal klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah Sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai UV, W, dan Ace Karena device saya sudah support untuk keduanya Dan Ya Sekarang config siap untuk digunakan So Sekarang kita langsung aja review gimana tugasnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD di mode ultrawide-nya Kita langsung aja coba untuk jalan maju seperti ini Wow Luar biasa ya Untuk penampakan di preview-nya Saat ini teman-teman Exposure yang dihasilkan pun cukup cerah disini cuy Dan untuk video Ace-nya juga nampaknya sudah berjalan dengan normal ya Tanpa ada kuncangan dan tanpa kita menggunakan stabilizer tambahan Melainkan kita hanya menggunakan tangan biasa teman-teman So sekarang kita langsung aja stop disini Dan kita langsung lihat untuk hasilnya Let's go So jadi seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video ultrawide Gcam PSG 8.1 Dengan config skyline by Imposter Club Luar biasa ya Warna yang dihasilkan pun cukup natural dan cerah disini Ditambah dengan dynamic race yang sangat luas Apalagi stabilisasinya juga sudah berjalan dengan normal disini teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita coba di mode kamera terlebih dahulu Dan HDR-nya kita bikin di tengah Untuk AWP-nya kita non-aktifkan terlebih dahulu ya Langsung aja kita shoot menggunakan rasio gambar 16.9 Oke nice Langsung aja kita tunggu hasilnya seperti apa So jadi seperti inilah untuk hasil di mode kamera Gcam PSG 8.1 Dan config skyline by Imposter Club teman-teman Wow keren banget ya Ini bener-bener estetik banget cuy Jadi disini kelihatan warna langitnya sangat dominan Di bagian warna birunya dan awannya juga mendominasi Untuk ketajamannya juga masih enak cuy Tidak ada noise sama sekali Dan untuk di bagian exposure yang dihasilkan pun juga cukup merata disini Meskipun kita posisi bike lag ya cuy ya Dan untuk di warnanya juga sangat enak Tidak terlalu mencolok disini Masih terlihat natural dan skin tone-nya juga enak banget teman-teman So sekarang kita coba di mode kamera dengan AWP aktif untuk selanjutnya Let's go Oke sekarang kita coba di mode kamera Kali ini kita aktifkan untuk auto white balance-nya ya teman-teman ya Dan untuk HDR-nya kita masih di tengah Lalu rasio gambarnya juga masih 16 bandi 9 Kita geser ke sudut yang lain Kita shoot Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Dan ya Seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang kedua Kali ini kita menggunakan di mode kamera dengan AWP aktifnya cuy Luar biasa Masih terlihat konsisten sekali untuk warna tone yang dihasilkannya Dan disini ada yang menarik nih Skin tone manusianya malah bertambah cerah ketika kita mengaktifkan mode AWP-nya Dan untuk posisinya masih sama kita backlight Dan tapi dynamic range yang dihasilkan pun juga masih seluas ini teman-teman Dan terlihat jelas bahwa disini terlihat gambarnya lebih HD dan lebih tajam ya teman-teman Dibanding dengan kamera AWP non aktif tadi So sekarang kita langsung review di mode potret untuk selanjutnya Let's go Oke sekarang kita shoot menggunakan mode potret Oke nice Kali ini kita tanpa menggunakan AWP aktif ya teman-teman ya Langsung aja kita buka untuk hasilnya So jadi seperti inilah untuk hasil di mode potret Gcam BSG 8.1 dengan config skyline by impostor gelap tanpa AWP aktif cuy Keren banget Jadi di AWP non aktif sendiri di mode potret memberikan efek tone yang lebih dingin Daripada di mode kamera biasa dengan AWP non aktifnya Dan kalian bisa lihat disini dynamic range-nya juga masih sama Dan untuk exposure yang dihasilkan pun juga jauh lebih tinggi daripada di mode kameranya teman-teman ya Kita coba di posisi yang sama-sama backlightnya seperti ini Masih terlihat cerah sekali untuk di bagian depan objeknya cuy So sekarang kita review di mode potret dengan AWP aktifnya Let's go Oke sekarang kita coba di mode potret dengan AWP aktifnya Dan kita masih menggunakan di sudut yang pertama tadi ya cuy Langsung kita shoot seperti ini Oke nice langsung kita lihat untuk hasilnya So jadi seperti inilah untuk hasil di mode potret yang kedua Kali ini kita menggunakan di posisi AWP aktif teman-teman ya Di AWP aktif terlihat warna tone yang dihasilkan sedikit lebih hangat atau warm Tapi disini dominasi warna birunya di dynamic range-nya itu cukup kuat cuy Jadi mendadikan keseimbangan warna tone yang dihasilkannya ya Dan untuk di rona kulit manusianya pun juga masih terlihat cerah disini meskipun kita menggunakan AWP aktif Apalagi ditambah dengan blur yang sangat rapi disini menjadikan gambarnya lebih pop up ke objeknya ya teman-teman ya So sekarang kita langsung review di mode ultrawide untuk selanjutnya Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode ultrawide dan kita lihat rinciannya Jadi seperti ini ya kita tanpa AWP aktif langsung kita shoot seperti ini teman-teman angle-nya Oke nice langsung kita tunggu hasilnya seperti apa So finally untuk hasil dari Gcam BSG 8.1 dengan config skyline by imposter gelap di mode kamera dengan mode ultrawide-nya cuy ya Keren banget jadi disini terlihat warnanya tetap konsisten sekali Meskipun kita sudah berganti di lensa ultrawide-nya dan hasil gambarnya masih tetap sama Seperti di mode kamera dengan mode potretnya cuy Tapi disini kita menggunakan di AWP non-aktifnya di ultrawide Terlihat ya warnanya cukup peningkatan sekali di bagian saturasinya Rona kulit manusianya semakin natural dan exposure-nya juga semakin tinggi teman-teman ya Dan detailnya sendiri yang dihasilkannya juga cukup dalam untuk ketajamannya cuy So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam BSG 8.1 dan config skyline by imposter gelap Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa